Hujan deras membasahi hamparan hutan tropis perbukitan di tengah-tengah pulau Sumatra. Hutan tropis dengan keanekaragaman hayat yang tinggi dan lebih dikenal dengan sebutan Taman Nasional Bukit 30. Pagi yang cerah tanda mulainya aktivitas hari ini. Kicau burung tiada henti bersautan dari segala penjuru belantara. Tidak kurang terdapat 198 jenis burung telah teridentifikasi di kawasan seluas 144.223 hektare ini. Taman Nasional Bukit 30 juga merupakan habitat ideal jenis-jenis burung antara lain burung rangkon. Selain kicauan burung, terdengar dengan merdunya suara ungkul saling berbalas pantu. Langkah kaki petugas Taman Nasional mengawali aktivitas hari ini untuk melakukan monitoring satwa. Sepanjang perjalanan, sangat mudah dijumpai berbagai jenis ampidi maupun serangga dengan bentuknya yang unik. Monitoring dengan kamera jebak telah membuktikan keanegaraban haiti yang sangat tinggi di kawasan ini. Tidak dapat setidaknya 1.500 jenis tumbuhan, 59 jenis mamalia, 18 jenis kalelawar, dan 134 jenis serangga. Taman Nasional Bukit 30 yang terletak di Provinsi Riau dan Jambi merupakan daerah takamat air yang membentuk sungai-sungai kecil dan menjelma hulu sungai besar di sekitarnya. Menelusuri sungai di Taman Nasional Bukit 30 adalah momen indah yang tidak akan terlupakan. Sungai-sungai ini juga menyimpan keanegaraban jenis ikan yang sangat menarik untuk dijelajahi. Taman Nasional Bukit 30 menjadi lokasi pilihan untuk dijelajahi dengan hamparan hutan tropis yang masih alami, bukit-bukit yang saling menjulam, dan lembah-lembah yang belum terjamah manusia, tentunya akan memacu adrenalin bagi siapapun yang mendatangi lokasi ini. Kawasan ini juga menyimpan banyak objek wisata menarik yang belum diketahui oleh para pelancang. Mungkin Anda akan menjadi yang pertama. Datang dan jelajahi Taman Nasional Bukit 30 Terima kasih telah menonton!